Sebagai mana diketahui, Danu alias Ramdanu adalah salah seorang saksi kunci yang masih kerabat dari keluarga korban. Kesaksian Danu ini kerap berubah-ubah. Salah satu di antaranya adalah tentang keberadaannya di tempat kejadian perkara sehari pasca peristiwa tragis itu terjadi. Yang kemudian ada pemberitaan yang menyebutkan Mas Danu sempat datang ke rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, membersihkan darah dan lain sebagainya, itu gimana? Itu tanggal 19. Sehari setelahnya berarti ya? Tanggal 19 Mas Danu datang ke sana? Disuruh. Oh disuruh? Disuruh oleh pihak keluarga dan termasuk juga Ayuris. Kemudian disuruh Ayuris, apa yang disampaikan ke Mas Danu waktu itu? Cuma tolong jagain rumah, jangan, ya bilangnya, jangan sampai ada yang masukkan gitu, atau mungkin barang TKP yang hilang atau gimana kan gitu. Takutnya ada ke situ juga yang dipikirin itu. Tapi yang bilang Ayuris, jangan sampai ada barang-barang yang hilang gitu aja. Melihat TKP itu memang ada di rumah itu, di luar, atau di mana posisinya Mas Danu? Di posisi di SMA 1 Jalan Cagat. Pernyataan ini diambilnya oleh Ayuris, putra tertua pasangan Tuti Soehartini dan Yosef Hidayah. Awalnya Danu hanya berjaga saja. Dia memilih tempat di seberang jalan, tepatnya di SMA 1 Cagat. Namun saat ada orang yang melintasi TKP, Danu bereaksi. Oke, setelah itu? Ya setelah pas, udah sih sampai jam segitu pas ada banpol itu juga. Yang Danu kan awalnya juga nggak tahu kan, dia banpol atau siapa yang. Taunya itu banpol dari mana? Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu? Ya dia polisi gitu kan, gitu. Awalnya Danu, oh itu polisi mungkin. Danu turun dari SMA, terus foto ke Yuris gitu kan. Langsung kirimin juga ke Yuris. Terus kemudian foto itu dikiriman ke Ayuris? Iya betul. Nah itu ada? Ada. Ini ada nih. Waktu itu ada nih ya. Tuh itu ada tuh. Ini chatnya ada nih. Oke boleh ditunjukkan kamera? Itu ada. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Di depan jagain sebelum polisi datang itu juga sih. Oke, nah orang banpolnya mana? Ini. Boleh diperbesar? Boleh. Jadi banpol ini ya, Yuris ya. Yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu. Betul. Bahwa banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian membersihkan air di dalam kamar mandi. Airnya itu warnanya keruk. Iya. Dan berbau anjir. Iya. Dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di PKP. Betul ya? Iya. Ini orangnya? Ini ada. Gitu-gitu. Percakapan. Oke. Nah Anda bisa mengatakan ini, banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih. Ya saya kira ini bukan ini lah gitu sih. Kayak polisi ya kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang oh iya ini banpol. Oh. Jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul. Saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih. Uci sih. Uci. Uci? Uci namanya. Jabatannya apa? Katanya banpol. Selanjutnya, oknum banpol tersebut meminta Danu untuk masuk rumah lewat pintu belakang. Dari situ Danu masuk, dari dalam rumah. Dibuka kuncinya sama dia. Sama polisi itu juga gitu. Yang masuk di depan kamar mandi nyuruhnya tolong itu aruk air. Ngaruk air gitu. Itu sih. Dan kunci itu yang bawa adalah orang tersebut? Iya. Iya. Yang bukannya juga dia. Dan Mas Danu nggak sempat nanya, itu kunci dapat dari mana? Nggak. Nggak sih. Habis itu setelah sampai dalam? Setelah sampai dalam langsung menyuruh seperti itu tolong ngeluk air. Nyuruh air itu dimana? Di bak. Di kamar mandi? Kamar mandi. Oke. Setelah itu pas selesai, mulai agak surut. Nah di situ keinyak itu gunting. Yang kerabak itu cuma cutter. Cuma berdua. Itu aja sih yang Danu. Yang pas ke dalam keinyak itu cuma cutter. Cuma bukan cutter, cuma gunting. Tapi waktu itu kondisinya gimana sih Mas di kamar mandi itu? Bisa digambarin nggak? Ya airnya keruh sih. Keruh tuh kayak gimana gambarannya? Coklat. Coklat gitu lah. Bau juga agak bau lah gitu kan. Baunya seperti apa? Bau anjir atau apa? Anjir ada. Kayak seperti ya. Bau anjir aja gitu lah pas jadinya. Terus pas Danu naik juga ke dalam bak. Terus sampai ngeruk air juga masih. Pas jadinya masih dibata kan pas jadinya. Terus udah agak surut. Danu mulai turun. Nah disitu udah mulai keinyak. Keinjak tadi apa? Gunting? Pertama gunting. Terus yang kerabama yang di arah sudut. Kater. Oh kater. Kater. Jadi gunting dan juga kater. Akibat dari penerobosan Danu dan Oknum Bancol di tempat kejadian perkara, banyak pihak yang berharap keduanya dijadikan sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah merusak tempat kejadian perkara, sehingga jejak pelaku pembunuhan tertutupi. Namun demikian, dalam pandangan tim kuasa hukum Danu, pendapat itu terlalu terburu-buru mengingat keluguan Danu. Apa yang kemudian Bang Ahmad ingin sorot di dalam pasis ini? Ya, ini kan sudah beberapa pemeriksaan ya Mbak ya. Sudah hampir, kita damping ini sudah hampir pemeriksaan yang ke-14. Memang beberapa hal sudah mulai kita ungkap ya, seperti Danu pada saat tanggal 19 itu diminta oleh Oknum, yang Danu perkirakan waktu itu adalah seorang polisi. Tetapi kesininya kan kita tahu itu adalah bantol. Dan Oknum ini juga yang buka pintu. Jadi Oknum ini datang ke dalam, dia bawa kunci pintu. Nah, seharusnya kan kunci ini memang diamankan sama polisi kan. Banyak berita media yang mengatakan bahwa meminta, bahkan meminta Danu ini untuk segera dijadikan tersangka sama bantol. Nah, ini malah kita soroti. Kalau Danu dinilai untuk merusak TKP, tidak. Karena pada saat kejadian Danu membersihkan kamar mandi, apa, bug itu, malah barang bukti yang ditemukan kan ada dua, gunting sama cutter. Dan gunting sama cutter itu ditunjukkan sama bantol, diminta untuk ditaruh kembali. Nah, yang kita soroti sebetulnya kalau kaitan masalah pengerusakan TKP itu, pada hari kejadian. Hari kejadian itu sebelum polisi datang, sebelum polisi olah TKP, siapa yang datang keduluan ke TKP? Nah, ini yang mesti ditelusuri sebetulnya, Pak. Keterkejutan seputar keberadaan Danu menerobos garis polisi bersama oknum seorang bantol juga mengejutkan pihak kuasa hukum Yosef Hidayah. Saat didatangi tim fakta, kuasa hukum Yosef menyatakan baru seminggu ini mendengar informasi tersebut dan hanya melalui media masa. Itu yang saya mengagetkan buat saya, karena saya tidak pernah mendengar keterangan Danu langsung. Ya kan? Saya hanya membaca berita bahwa pengacaranya Danu menyampaikan hasil BAP bahwa Danu di BAP berkaitan dengan Danu yang tanggal 19 Agustus masuk ke TKP. Bahkan Danu disuruh menjaga TKP oleh Yoris. Saya tidak paham kenapa Yoris menyuruh Danu untuk berjaga-jaga di sekitar TKP. Ya kan? Padahal itu kan kewenangan polisi. Tidak perlu lah kita mencampur itu kewenangan. Sudah, ketika sudah ada polisi lain, itu kewenangan polisi. Kita perlu tahu sampai hari ini, Pak Yosep sebagai pemilik rumah, tanah, dan bangunan disitu belum bisa masuk ke TKP. Perbuatan yang dimaksud itu melanggar KUHP Pasal 221, ayat 2 terutama. Pernyataan baru Danu memang menimbulkan polemik tak berkesudahan. Penerobosan mereka yang tidak memiliki kewenangan ke dalam sebuah TKP aktif memang melanggar undang-undang. Namun demikian, dalam kepolosannya, Danu mengira dia diminta oleh seorang anggota kepolisian yang ternyata oknum anggota Banpol menjadi membuat Danu tidak sepenuhnya bersalah. Justru, yang menjadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan oknum anggota Banpol tersebut? Bagaimana dia bisa memegang kunci rumah yang oleh keluarga sudah diserahkan kepada polisi? Kejanggalan demi kejanggalan terus berkembang dalam kasus ini.